Gawat, Fed udah cut rate 50 basic point. Apakah ini tanda market akan crash? Jawabannya tidak ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, udah expected bahwa Fed akan cut rate di bulan ini dan ternyata kemarin a bit higher than expectation di 50 basis point. Dan kemungkinan akan terjadi cut sekali lagi di November ataupun Desember. Dan kita harus tahu, dengan adanya cut rate 50 basis point, itu artinya insentif terhadap riski aset itu bertambah. Riski aset itu apa? Equity market di emerging country seperti Indonesia. Jadi, buat kalian yang berharap kalau kali ini dengan cut rate akan diikuti oleh resesi atau market crash, sorry bro, this is not your time, ini adalah waktu ISG untuk dapat story in flow. Jadi, pastikan kamu punya barangnya, kalau kamu udah mengikuti story saya dari 4 bulan sebelumnya, pasti kamu udah floating big banks kurang lebih 15-20%. Oke, bijak investasi bersama, berantapan-lapan.